Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Sudah membuat suara Untuk saya bergabung disini Kenal Bunia Kita bagi-bagi informasi aja Sebenarnya Iya Nah teman-teman kita Ngobrol-gobrol Tapi santai Sambil nunggu-nunggu Bu Silvi Mungkin ada Bu Erlida Yang akan bergabung Gak tau juga mungkin Teman-teman yang lain Tapi mohon maaf sebelumnya Gak tau link saya itu Link Zoom saya itu Tadi pagi Semalam tuh error Gitu kan Nah tadi pagi saya bilang Kalau emang gak bisa Harus ganti akun baru Dia gak bisa perbaiki Akhirnya ganti akun baru Akhirnya ada perubahan Passcode dan Meeting ID-nya kan Jadi Sebelum itu Itu ya Saya coba live kan juga Karena jaringannya Tadi gak bener Akhirnya belum sempat Saya set di Zoom-nya Karena Zoom-nya baru Gitu ya Oke baik teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Terima kasih Sudah meluangkan Waktu bergabung Di BIPA Talk 02 Sebenarnya inisiasi ini Ini Bu Ismaniyar Sama Bu Nurul Fadilah Ada Bu Nia Baru hari ini bergabung Jadi kita review sedikit Apa sih Sebenarnya BIPA Talk ini Nah inisiasinya ya Untuk berbagi informasi Seputar BIPA Baik itu peluang Maupun strategi-strategi Yang bisa kita gunakan Untuk Menjadi seorang guru BIPA Baik itu melalui Kemdikbud Maupun program-program lain Nah ada berapa kemarin Yang saya share Mungkin teman-teman sudah Nonton via Youtube Sehingga sudah bisa terupdate Informasinya Harapannya BIPA Talk 02 Dan 03 Mudah-mudahan akan berlanjut terus Teman-teman di Same BIPA Juga sangat men-support Begitu saya share Walaupun kita ini Masih sangat baru Sebenarnya untuk Membangun wadah Untuk Penggiat BIPA di Aceh Yang minat menjadi Pengajar BIPA di Aceh Karena kita Jangankan Asosiasi pengajarnya Kita sendiri Belum tahu informasi Siapa yang suka Yang berminat di bidang ini Siapa yang enggak Gitu kan Nah dengan berkumpul Seperti ini Mungkin teman-teman Juga nanti bisa Memberikan saran-saran Apa yang bisa kita Lakukan ke depan Tapi pastinya Saya juga belum Mengaktifkan lembaga Jadi masih Sementara itu Kita pakai Channel Youtube Untuk saya Yang saya baru Bangun juga Untuk BIPA Jadi ada Bahasa Indonesia Mendunia Mungkin teman-teman Sudah nonton ya Karena tadi BIPA Talk 01 Sudah di upload Di sana Sebelum nanti Saya persilahkan Pak Gafur Hari ini Untuk berbagi Cerita Kemudian Pengalaman Mengajar di Polandia Kemudian Pemahaman lintas Budaya Yang memang Sangat penting Untuk kita pahami Sebagai pengajar BIPA Saya ingin Berbagi informasi Sedikit Kemarin Saya mengikuti Webinar Yang diselenggarakan Oleh Universitas Negeri Semarang Dalam rangka Peringatan Bulan Bahasa Dan Seni Nah itu Yang Senara sumbernya Adalah Kepala Badan Bahasa Profesor Aminuddin Aziz Dan kemudian Dirjen Diplomasi Publik Kalau tidak salah saya Sangat bagus ya Informasi yang Kami dapatkan Kemarin Alhamdulillah Saya punya waktu Luang untuk Bergabung Jadi Termasuk yang kita Bahas Kemarin ya Pak Gafur Mungkin yang lain Belum bergabung Tentang Sertifikasi Yang harus Dimiliki oleh Seorang pengajar BIPA Nah ternyata Memang Sama dengan Yang kita Bicarakan Kemarin Di tingkat Badan Bahasa Sendiri Karena Prof Prof Amin Ini Prof Aminuddin Aziz Ini Beliau itu Kepala Badan Bahasa Baru Yang dulu Memang Menjabat Sebagai Atase Pendidikan Di London Jadi Beliau itu Masih Sekarang Menggagas Program-program Untuk Memperkuat BIPA Dan BIPA Disambut Baik oleh Mas Menteri Mas Menteri Kita Jadi Menjadi Peluang Yang sangat Baik Untuk Kita Semua Nah Jadi Disampaikan Di sana Bahwa Di Badan Bahasa Sendiri Masih Membicarakan Bahwa Sertifikasi Guru BIPA Ini Perlu Kenapa Badan Bahasa Tidak Melaksanakan Jadi Beberapa Dari Yang Sudah Lama Berkecimpung Di BIPA Di Badan Bahasa Sendiri Mereka Menyampaikan Bahwa Harapan Mereka Itu Dilaksanakan Oleh Asosiasi Pengajar Yaitu APP BIPA Nah Akhirnya Prof Amin Juga Menyampaikan Boleh Diselenggarakan Oleh Asosiasi Profesi Tapi Kita Sebagai Lembaga Pemerintah Yang Memang Ketiap Setahunnya Mengirim Guru BIPA Langkah Baiknya Menetapkan Standar Standar Dari Sertifikasi Kompetensi Itu Sendiri Nah Berarti Makananya Teman-teman Sampai Sekarang Itu Belum Belum Standar Khusus Itu Yang Bisa Kita Simpulkan Belum Ada Standar Khusus Sehingga Mereka Memang Perlu Menggodoh Itu Sehingga Nanti Bisa Dipublikasikan Bahwa Ini Standarnya Walaupun Penyelenggaranya Mungkin Masih Di Pihak Asosiasi Profesi Mungkin Belum Diselenggarakan Oleh Badan Bahasa Sendiri Nah Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kemudian Kemarin Ada Pertanyaan Dari Beberapa Audiens Termasuk Saya Nanya Tentang Kelas Daring Jadi Akan Ada Rekrutmen Memang Dan Selama Ini Yang Mengisi Sebagai Pengajar BIPA Itu Memang Rata-rata Dari Bahasa Inggris Karena Kenapa Saya Sempat Membahas Sedikit Dengan Pak Gafur Tentang Ini Jadi Teman-teman Berpikir Kadang-kadang Kan ada Kalau kita Belajar Bahasa Inggris Ada Native Speaker Yang Langsung Mengajar Dalam Bahasa Inggris Gitu Full Nah Kita Bahasa Indonesia Mungkin Akan Berpikiran Seperti Itu Nah Itu Bagi Pemula Tidak Bisa Kita Lakukan Jadi Akhirnya Dari Badan Bahasa Sendiri Tetap Melihat Kompetensi Bahasa Inggris Nah Ini Yang Mungkin Menjadi Kendala Bagi Teman-teman Yang Bahasa Indonesia Yang Sebenarnya Ini Sebenarnya Bahasa Indonesia Memang Diharapkan Ada Kolaborasi Kolaborasi Ibu Ismanyar Tolong Di Unmute Eh Di Mute Jadi Perlu Apa Namanya Suntar Ya Maaf Maaf Teman-teman Tadi Ada Sedikit Iklan Lewat Jadi Tadi Menyambung Yang Tadi Pertanyaannya Kemaren Bagaimana Sebenarnya Program BIPA Ini Ya Akhirnya Prof Amin Menyampaikan Bahwa Memang Kompetensi Itu Penting Kompetensi Penguasaan Bahasa Asing Itu Penting Bahkan Negara-negara Yang Tidak Bisa Berbahasa Inggris Kita Dari Bahasa Inggris Juga Tidak Bisa Memaksakan Diri Untuk Mengajar Mereka Kayak Di Apa Di Maroko Pengalaman Teman Saya Itu Harus Mengirim Yang Berbahasa Perancis Yang Akhirnya Mereka Berkolaborasi Dengan Kebetulan Mereka Punya Jurusan Bahasa Perancis Akhirnya Mengirim Guru Dari Bahasa Perancis Yang Akhirnya Dilatih Kompetensi BIPA Dan Termasuk Ternyata Di Luar Negeri Itu Yang Akan Sedang Disiapkan Oleh Pak Prof Amin Sebagai Kepala Badan Bahasa Yang Bisa Memanfaatkan Diaspora Diaspora Seperti Istri Diplomat Untuk Bisa Membantu Mempromosikan Bahasa Indonesia Mungkin Untuk Tikat-tikat Dasar Bolehlah Mereka Bisa Mengajar Jadi Yang Perlu Kita Pahami Bersama Persiapan Kompetensi Yang Kemarin Kita Bahas Pelatihan Pengajar BIPA Itu Penting Nah Yang Kedua Tadi Penguasaan Bahasa Asingnya Kalau Misalnya Di Saudi Arabia Tapi Kalau Saudi Arabia Biasanya Bahasa Inggrisnya Tinggi Tapi Negara-negara Middle East Lain Yang Mungkin Kurang Bisa Berbahasa Inggris Akhirnya Kita Harus Menguasai Bahasa Asing Yang Mereka Kuasai Di sana Nah Itu Terkait Itu Kemudian Kalau Yang Carat Lain Seperti Yang Saya Sampaikan Itu Juga Kemarin Ditegaskan Bahwa Kita Perlu Mengkolaborasikan Budaya Dengan Bahasa Karena Itu Tidak Bisa Dipisahkan Jadi Harapannya Bagi Teman-teman Yang Ingin Menjadi Calon Mengikuti Seleksi Calon Pengajar BIPA Diharapkan Minimal Bisa Salah Satu Misalnya Seperti Saya Sampaikan Kemarin Saya Coba Saya Bisa Membatik Walaupun Ketika Di Interview Dulu Saya Sampaikan Saya Tidak Bisa Menarik Tapi Apa yang ingin Dipromosikan Di sana Kalau saya Memasak Saya Bila Jadi Memasak Kuliner Kuliner Nusantara Nah Itu Teman-teman Nanti Kita Bisa Diskusikan Sambil Pak Agafur Mempresentasikan Kita Santai Aja Tidak Perlu Terlalu Formal Sekali Yang Penting Informasi Itu Sampai Kita Juga Bisa Berbagi Ilmu Terbagi Pengalaman Di sini Baik Mungkin Ada yang Mau Ditanyakan Seputar Itu Sebelum Saya Persilahkan Pak Agafur Untuk Menyampaikan Materinya Saya Tampakan Sedikit Bu Yusnimar Boleh Tadi Terkait Kepetensi Basis Yang perlu Kita Miliki Itu Tidak Hanya Pada Saat Kita Mengajar Jadi Saya Kemarin Berdiskusi Dengan Ibu Anesti Waktu Saya Interview Dan Mikro Teaching Jadi Bupang Nesti Kebetulan Mentor kami Di Samedipah Itu Saya Sempat Tanyakan Mengapa Kita Butuh Kompetisi Asing Selain Untuk Mengajar Karena Kalau Mengajar Native Speaker Yang Dari Luar Negeri Indonesia Juga Bisa Tanpa Meluasai Bahasa Indonesia Mereka Bisa Mengajar Bahasa Inggris Apakah Tidak Bisa Apa Apa Kita Tidak Bisa Mengajar Hanya Full Menggunakan Bahasa Indonesia Terus Kemudian Bu Pangesti Menjawab Bahasa Inggris Itu Lingua Franka Dan Inggris Itu Bisa Menjadi Survival Kita Di Luar Negeri Jadi Tanpa Kita Bisa Berbahasa Inggris Akan Sulit Sekali Kita Bisa Survive Di Luar Negeri Itu Yang Yang Kemarin Dijud Dijud Ibu Pangesti Jadi Dia Mau Ketika Kita Keluar Negeri Dan Tidak Bisa Inggris Akhirnya Tersesat Jadi Kemana Mana Itu Salah Satu Alasan Utamanya Juga Kenapa Kita Harus Menguasai Bahasa Inggris Untuk Bisa Mengajarkan Bahasa Bipa Di Luar Negeri Betul Bagus Sekali Itu Maksudnya Untuk Bekal Yang memang Harus Kita Miliki Yang Seperti Pak Gafur Juga Sampaikan Sebenarnya Luar Biasa Pengalaman Di Bipa Ini Kemarin Juga Ditegaskan Bahwa Pengajar Bipa Ini Sebenarnya Perannya Sama Dengan Diplomat Kita Jadi Diplomat Satu Semester Jadi Ada Pengalaman Baru Yang Kita Bisa Lalui Kita Bisa Dapatkan Di situ Jadi Kemarin Prof Amin Menegaskan Tentang Diplomat Itu Juga Sof Diplomasi Yang Kita Bawa Jadi Peran Kita Itu Sebagai Diplomat Juga Nah Baik Teman-teman Yang lain Mungkin Ada Benambahan Dari Pak Gafur Tadi Ada Bu Nurul Fadillah Mungkin Ada Bu Nia Ya Gak ada Ya Bu Silvi Sudah Pakai Jebab Halo Bu Silvi Oke Oke Kita Ya Ya Masih Ini Masih Ini Ya Gak ada Hijab Oh Ya Pakai lah Jadi bisa Berdiskusi Nanti Ya Baru dari Dapur Sibuk Alibu Oke Baik Saya Persilahkan Ya Pak Gafur Untuk Mempresentasikan Tema Kita Hari Ini Yaitu Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing Di Polandia Dan Pemahaman Lintas Budaya Antara Indonesia Dan Polandia Waktu dan Tempat Saya Persilahkan Pak Gafur Terima kasih Bu Yusnimar Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Waktu Balik Papan Saya Cukup Tersanjung Ketika Pertama Kali Bu Yusnimar Menawari Saya Untuk Menjadi Narasumber Di Bipatok Karena Belum pernah Sebenarnya Sebelum Sebelumnya Ada yang Menawari Saya Seperti Ini Jadi Baru Pertama Kali Saya Share Pengalaman Saya Waktu Saya Di Polandia Setelah Lebihnya Waktu Itu Hanya Bercerita Bersama Teman Teman Jadi Tidak Ada yang Spesial Seperti Ini Saya Merasa Tersanjung Terima Kasih Bu Yusnimar Platformnya Seperti Ini Luar Biasa Saya Harap Tidak Hanya Terhenti Sampai Sini Tapi Nanti Kedepan Kedepannya Bisa Giat BIPA Yang Lain Baiklah Saya Ingin Memperkenalkan Diri Dulu Saya Abdul Gafur Saya Saat Ini Dosen Bahasa Inggris Di Politeknik Negeri Balikpapan Dan Juga Guru BIPA Benua Sama Seperti Ibu Yusnimar Dari Alumni Sami BIPA 2018 Kegiatan Saya Sehari-hari Mengajarkan Bahasa Inggris Di Politeknik Negeri Balikpapan Dan Juga Sesekali Bahasa Indonesia Karena Saya Masih Berhubungan Dengan Mahasiswa Mahasiswi Pemelajar BIPA Saya Waktu Saya Di Polandia Jadi Saya Masih Sangat Aktif Di Grup-grup Whatsapp Dan Berkomunikasi Dengan Mereka Kadang-kadang Mereka Juga Bertanya Tentang Indonesia Saya Menjawab Mengajar BIPA Di Polandia Saya Tidak Pernah Menyangka Sebelumnya Saya Bisa Mengajar Di Polandia Karena Waktu Awal Saya Lelos Di Same BIPA Itu Jujur Pertama Kali Terinspirasi Dari Ibu Yusnimar Karena Ibu Yusnimar Adalah Senior Saya Di Same BIPA Yang Terjuni Saya Sampai Pasah Di Same BIPA Di BIPA Sekarang Kemudian Ada Pak Nur Salam Yang Akhirnya Mendukung Keinginan Saya Untuk Jadi Pengajar BIPA Awalnya Memang Modal Nekat Sebelumnya Saya Jadi Pengajar BIPA Seperti Freelancer Karena Kebetulan Di kampus kami Juga ada Beberapa Tenaga Kerja asing Yang Ditempatkan Seperti Waktu itu Dari Korea Dari Koica Kemudian Dari Slovakia Nah itu Saya Mengajarkan Bahasa Indonesia Ke mereka Tapi Ya Secara Freelance Saja Tidak Terstruktur Jadi Saya Tidak Tahu Bahwa Waktu itu Ada Yang namanya Bahasa Indonesia Bagi penutur asing Setelah Saya Bertemu Dengan Ibu Yusnimar Dengan Pak Nur Salam Baru Saya Tahu Bahwa Oh Ternyata Di Indonesia Ini Ada Bahasa Indonesia Bagi Penutur asing Jadi Yang saya Lakukan Selama ini Mengajar Bahasa Indonesia Secara Freelance Dengan Teman-teman Di Di kampus Di Politeknik Balikpapan Itu Ternyata Salah satu Kegiatan BIPA Jadi Saya Waktu itu Adalah Kegiat BIPA Juga Kemudian Saya Mendaftar Dan Alhamdulillah Lolos Saya Bersama Ibu Lulu Waktu itu Mendaftar Di Sama BIPA Alhamdulillah Saya Waktu itu Lolos Dan Waktu itu Penempatan Di India Karena Waktu itu Dosen BIPA Di India Tidak ada 2017 Saya Mendaftar Kemudian Tidak ada Kabar Selama Satu Tahun Saya Harus Menunggu Selama Satu Tahun Sementara Teman-teman Yang Lain Sudah Berangkat Ada Yang Ke London Italia Jepang Amerika Polandia Saya Sementara Menunggu Kejelasan Dari India Tak Datang Akhirnya Waktu itu Badan Bahasa Diktif Menelpon Untuk Ada Pilihan Di Belanda Kebetulan Teman Saya Sudah Selesai Programnya Dan Dia Ingin Melanjutkan Program tersebut Di semester Berikutnya Jadi Waktu itu Sampai Kelas Untuk Ibu Hilda Saya Pas Winter Yaudah Akhirnya Saya Adalah Angkatan Terakhir Di Sambai Bipa Diktif Yang Diadakan oleh Diktif Saya Berangkat Sekitar 4 bulan 2 minggu Di September Akhir Akhirnya Pulang Ke Indonesia Februari Itu Mengalaman Yang Luar Biasa Dan Tidak Terlupakan Karena Dengan Monekat Awalnya Mendaftar Bipa Tanpa Ada Background Pengajar Pengajar Bipa Hanya Lent Tapi Alhamdulillah Untuk Lolos Dan Mendapat Kesempatan Untuk Pergi Ke Polandia Level Bipa Yang pernah Sajarkan Selama Polandia Itu Cukup Bervariasi Karena Lumayan Di Polandia Itu Antusiasme Warga Polandia Untuk Belajar Bipa Itu Lumayan Tinggi Jadi Saya Selama Satu Minggu Perkelian Itu Senin Sampai Jumat Alhamdulillah Jadwalnya Lumayan Pada Dari Saya Mengajar Taman Kanak Kanak Ini Bisa Dilihat Gambar Ini Saya Sempat Mengajar Taman Kanak Kanak Di sana Kemudian Di KBRI Untuk Level Satu Dua Untuk Taman Kanak Kanak Saya Hanya Mengajarkan Tentang Gambar Gambar Pengenalan Indonesia Jadi Tidak Spesifik Bipanya Tapi Hanya Mungkin Pengenalan Gambar Gambar Tentang Indonesia Sendiri Termasuk Mungkin Saya Mengajarkan Salam Seperti Selamat Pagi Dan Sebagainya Untuk Di KBRI Ini Beragam Saya Cukup Kaget Di KBRI Karena Tidak Hanya Pemelajar Di Usia Dua puluhan Saja Sampai Umur 60 Juga Ikut Jadi Saya Juga Wah Ini Seumur Dengan Ibu Saya Tapi Semangat Untuk Belajar Indonesia Kemudian Di KBRI Menyedi Level Media Atau Level Intermediate Dan Juga Saya Sempat Mengajar Di Universitas Warsawa Dan Juga Di Kolegium Sivitas Universitas Karena Mereka Itu S2 Bahasa Asia Kalau Nggak Salah Jurusannya Bahasa Asia Dan Mereka Harus Mengambil Bahasa Indonesia Ini Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Jadi Saya Mengajar Di Dua Universitas Di Sana Untuk Syarat Kelulusan Mereka Kebetulan Mereka S2 Jadi Mahasiswa S2 Yang Saya Itu Pun Bervariasi Tidak Hanya Dari Polandia Tapi Juga Dari Mongolia Ada Yang Dari Afrika Ada Yang Dari Ukraina Dan Juga Dari Polandia Itu Sendiri Dan Yang Terakhir Adalah C1 Itu Rata-rata Staff Dari KBRI Karena Rata-rata Staff KBRI Juga Ingin Meningkatkan Meningkatkan Kemampuan Indonesianya Terutama Di bidang Surat-menyurat Jadi Saya mengajar Korespondensi Korespondensi Bisnis Untuk Pembelajar Bipak Staff KBRI Karena Mereka Sebenarnya Untuk Berbicara Itu Mereka Sudah Lancar Mungkin Kadang-kadang Mereka Butuh Pengetahuan Tentang Imbuhan Memperkan Memperki Itu Mereka Masih Bingung Jadi Rata-rata Untuk Yang Staff KBL Ini Bingungnya Di bidang Imbuhan Karena Kalau Saya kemarin Sempat Belajar Dari Bloombank Kemarin Saya sempat Menyikuti Pelatihan Bahan Buku Ajar Ternyata Untuk Level A Sendiri Level B Level B Itu Ada Imbuhan Yang Bisa Dipelajari Jadi Tidak Boleh Loncat Jadi Kalau Misalnya A Itu Mel Dan Ber Kalau B1 Itu Memper Nanti C1 Memperkan Jadi Setiap Level Itu Bisa Ditingkatkan Jadi Tidak Bisa A1 Diajarkan Imbuhan Memperkan Tidak Bisa Jadi Ternyata Level Ada Level Levelnya Imbuhan Itu Diajarkan Kemajar BIPA Oke Waktu Itu Persiapan Keberangkatan Saya Yang Pasti Dokumen Kebetulan Saya SN Jadi Yang Saya Siapkan Yaitu Paspor Visa Surat Kontrak Dan Ini Penting Karena Surat Setnek Ini Lumayan Tidak Awalnya Saya tidak Sadar Bahwa Saya harus Menurut Surat Dari Sekretariat Negara Tapi Ketika Saya Di Sana Itu Saya Lumayan Dikejar Sama Sekretariat Negara Karena Saya Ternyata Tidak Melapor Di Sekretariat Negara Dan Saya Baru Tahu Jadi Kalau Memang Bapak Ibu Nanti Dari ASN Ini Berangkat Ke Luar Negeri Jangan Lupa Untuk Diurus Surat Dari Sekretariat Negara Ini Kalau Mau Kontakt Dari Sekretariat Negara Nanti Saya Bisa Kasih Kemudian Barang Barang Ini Lumayan Pengalaman Yang Mengejutkan Buat Saya Karena Saya Waktu Itu Sangking Antusiasmenya Hingga Membawa Barang Hampir 60 Kilo Jadi Saya Dengan Pasitas Waktu Itu Dari Balikpapan Ke Jakarta Itu Garuda Indonesia Cuma Bisa 20 Kilo Saya Bayar Sisanya Nah Dari Jakarta Polandia Itu Saya Kelebihan 20 Kilo Dan Harus Membayar 12 Juta Rupiah Cash Jadi Mereka Tidak Terima Kartu Kredit Mereka Tidak Debit Mereka Waktu Itu Saya Sempat Panik Karena Saya Membawa Barang Barang Seperti Belan Mini Kemudian Congklak Kayu Itu Lumayan Berat Kemudian Wayang Saya Sampai Bawa 50 Pieces Wayang Yang Kecil Tapi Lumayan Berat Mungkin Ada 2 Kilo Isinya Wayang Karena Memang Saya Sengaja Ingin Membagi-bagikan Sama Siapapun Yang Saya Temui Di Polandia Waktu Itu Dan Buku Saya Menyesal Dulu Kenapa Saya Nge-print Buku Ajar Sebanyak Itu Dan Saya Bawa Harusnya Semua Bisa Digital Karena Mungkin Saya Juga Belum Pernah Berangkat Keluar Negeri Selama Itu Jadi Tidak Tahu Bahwa Barang-barang Itu Bisa Semahal Itu Over Bagasinya Saya Bikin Over Bagasi Hanya Bayar 1-2 Juta Ternyata Sampai 15 Juta Dan Untungnya Saya Waktu Itu Membawa Uang Dolar Ini Penting Sekali Untuk Membawa Mata Uang Asing Berbentuk Dolar Karena Itu Bisa Langsung Ditukarkan Dimana Saja Kalau Rupiah Takutnya Beberapa Mengenal Atau Tidak Menerima Nah Kalau Dolar Semua Negara Pasti Menerima Jadi Saya Waktu Sudah Membawa Dolar Dari Indonesia Biasanya Tukarkan Kembali Ke Rupiah Nominalnya Sekitar 15 Juta Dan Saya Langsung Bayarkan Saat Itu Lumayan Malaman Yang Menyesakkan Kemudian Jangan Lupa Untuk Membawa Oleh Duta Besar Jadi Ketika Saya Di Sana Pasti Disambut Oleh Duta Duta Besar Berkuasa Penuh Untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia Itu Kita Harus Membelikan Buah Tangan Kalau Bisa Tidak Hanya Untuk Bapak Dubeznya Atau Ibu Dubeznya Tapi Bersama Pasangannya Jadi Saya Membawa Batik Kaskal Tim Dua Dan Pelakat Dari Kampus Saya Sebagai Oleh Direktur Waktu Itu Kemudian Yang Berikutnya Yang Saya Siapkan Adalah Bahasa Nah Ini Cukup Unik Karena Polandia Adalah Negara Yang Bukan Menggunakan Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Sehari-hari Jadi Ternyata Di Polandia Sendiri Bahasa Inggris Adalah Bahasa Asing Buat Mereka Jadi Untuk Komunikasi Di sana Lumayan Susah Karena Rata-rata Orang Tua Orang-orang Yang Tua Kalau Yang Muda Bisa Berbahasa Inggris Tapi Yang Tua Itu Rata-rata Mereka Tidak Di Indonesia Mungkin Kalau Yang Sudah Sepuk Itu Susah Berbahasa Inggris Rata-rata Tidak Semua Tapi Di sana Seperti itu Ketika Saya Bertemu Dengan Cleaning Service Yang Memang Ibu-ibu Usia Mungkin Sudah 50 Tahun Mereka Tidak Bisa Berbahasa Inggris Jadi Saya Susah Berkomunikasi Makanya Saya Banyak Pakai Google Translate Tapi Saya Mempelajari Sapaan-sapaannya Atau Ucapkan Maaf Terima kasih Dan Permisi Itu Penting Sekali Atau Tolong Itu Penting Sekali Kita Kita Tahu Untuk Kita Survive Di Suatu Negara Yang Bukan Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Mereka Jadi Saya Sempat Mempelajari Seperti Jendobre Kemudian Soprasyam Kebetulan Rata-rata Bahasa Polandia Itu Menggunakan Banyak Konsonan Daripada Vokal Jadi Agak Bingung Saya Google Trans Tapi Setelah Di sana Saya Bertemu Dengan Teman-teman Yang Mengajarkan Saya Bagaimana Cara Melapalkannya Oke Selanjutnya Kita Kepemahaman Lintas Budaya Tentunya Ketika Kita Keluar Negeri Kita Harus Tahu Betul Budaya Sekitar Di Sana Jadi Yang Pertama Kali Waktu Itu Saya Harus Cari Tahu Adalah Tempat Tinggal Pastinya Saya Waktu Datang Pertama Kali Di Polandia Itu Tidak Ada Saya Tidak Tinggal Di Dorm Di Asrama Awalnya Saya Tidak Di hotel Karena Ternyata KBRI Salah Salah Prediksi Kedatangan Saya Saya Datang Lebih cepat Prediksi KBRI Saking Antusiasnya Saya Berangkat Jadi Saya Waktu Itu Memang Mempercepat Satu Minggu Akhirnya Saya Harus Jadi Itulah Pentingnya Juga Kita Karena KBRI Nantinya Akan Mencarikan Kita Tempat Tinggal Dan Tanggal Tempat Tinggal Nanti Mereka Akan Beritahu Kita Salahnya Saya Waktu Itu Saking Sibuknya Dengan Persiapan Dokumen Saya Tidak Sempat Komunikasi Dengan Teman-teman KBRI Hanya Satu Orang Itu Kurang Intens Karena Perbedaan Waktu Sekitar 7 jam Perbedaan Waktu Jadi Kada Tidur Kemudian Akhirnya Waktu Itu Saya Satu Minggu Setelah Saya Tinggal Di hotel Saya Masuk Di Dormitori Di Asrama Dan Saya Langsung Menceritakan Transportasi Umum Dan Telepon Seluler Untuk Waktu Pertama Kali Datang Karena Polandia Lumayan Maju Sebenarnya Di sana Polandia Dan Negara Berkembang Untuk Kawasan Eropa Karena Lokasinya Di Eropa Timur Kurang Lebih Sama Seperti Bulgaria Jadi Sebenarnya Negara Berkembang Tapi Untuk Transportasi Umumnya Mereka Cukup Maju Dan Telepon Selulernya Juga Lumayan Maju Saya Cuma Bayar 200 Rupiah Per Bulan Sudah Bisa Unlimited Satu Bulan Berapa Ratus Giga Dapat Guota Internet Itu Lumayan Banyak Menurut Saya Kemudian Transportasi Umumnya Mereka Sistemnya Berbeda Tidak Seperti Kita Disini Menggunakan Busway Ketika Kita Masuk Bus Kita Tap Kemudian Kita Turun Bus Kita Tap Lagi Enggak Kalau Di sana Kita Memang Perbulan Bayarnya Jadi Atau Per Sekali Datang Jadi Tidak Ada Kita Masuk Bus Kemudian Kita Check-in Tidak Ada Masuk Masuk Gitu Makanya Di sana Kadang Kalau Enggak Punya Kartu Transport Nanti Mereka Sistemnya Kepercayaan Sama Warga Jadi Mereka Saking Percayanya Dengan Warga Jadi Tidak Perlu Ada Check-in Check-out Di Bus Seperti Itu Ini Yang Amaze Saya Hadapi Ketika Di Indonesia Saya Kalau Ke Jakarta Naik Bus Itu Pastikan Kita Trans Jakarta Kita Tap E-money Kita Masuk Kemudian Keluar Tap Lagi Kalau Di sana Tidak Ya Sudah Masuk Kalau Tidak Punya Sebenarnya Tidak Apa-apa Tapi Jadinya Curang Nanti Kalau Tiba-tiba Ada Random Check Atau Razia Kita Yang Akan Didenda Jadi Berbahaya Juga Kalau Tidak Punya Kemudian Kontak Darurat Serta Orang Terdekat Dan Percaya Ini Saya Cukup Mencatat Kontak Darurat Orang-orang Yang Ada Di KBRI Karena Seperti Yang Bu Yus Bilang Tadi Kita Adalah Diplomat Kita Adalah Diplomat Dan Duta Budaya Dan Duta Bahasa Di Negara Tersebut Jadi Kita Harus Feeling Apa Kita Harus Merasa Aman Kita Harus Benar-benar Mengenal Teman-teman Yang ada Di KBRI Jadi Pentingnya Kita Sangat Mengenal KBRI Itu Sendiri Selanjutnya Penukaran Mata Uang Ini Yang Seperti Saya Bila Tadi Ketika Saya Sampai Saya Sudah Memiliki Beberapa Dolar Saya Tinggal Menukarkan Dolar Saya Tapi Ternyata ATM Saya Bank Mandiri Itu Ada Logo Visa Itu Bisa Dipakai Untuk Mengambil Uang Di ATM Di Sana Tapi Saran Saya Saran Saya Untuk Bapak Ibu Yang Keluar Negeri Dalam Jangka Waktu Berbulan Seperti Itu Bukalah Rekening Bank Di Sana Karena Kalau Tidak Buka Rekening Bank Yang Ada Kita Mengumpulkan Uang Receh Sebanyak Banyaknya Kita Di Indonesia Mungkin Terbiasa Uang Receh Hanya 100 Rupiah 200 Rupiah Kalau Di Sana Pakai Satu Sen Setengah Sen Dua Sen Kadang Saya Bingung Meng Mentransfer Ininya Mentranslate Sen Sen Akhirnya Akibatnya Saya Memiliki Banyak Sekali Uang Receh Di Dua Minggu Pertama Ini Saya Sempat Lihatkan Ada Banyak Uang Receh Saya Saking Banyaknya Jadi Saya Akhirnya Berfikir Bahwa Saya Harus Punya Rekening Di Sana Karena Rata-rata Di Sana Semuanya Serba Digital Dan Menggunakan Bank Di Sana Untuk Pembayaran Oke Yang Berikutnya Adalah Belanja Berbelanja Nah Ini Juga Penting Kita Di Luar Negeri Kita Tahu Caranya Proses Pembayaran Dan Berbelanja Di Sana Ternyata Saya Baru Tahu Di Polandia Kita Kalau Datang Kemal Itu Ada Kasir Khusus Yang Tanpa Kasir Jadi Kita Bisa Menghitung Sendiri Belanjaan Kita Kita Bayar Sendiri Tanpa Ada Kasir Jadi Memang Di Sana Itu Sangat Percaya Dengan Warganya Beda Sama Kita Di Sini Yang Memang Ada Kasir Di Mana Mana Kalau di Sana Ada Yang Kasir Ada Yang Tidak Ada Memang Untuk Bisa Lebih Cepat Berbelanja Tanpa Kasir Kita Tinggal Scan Scan Sendiri Dan Kita Langsung Bayar Pake Kartu ATM Kita Yang Ada Di Polandia Berikutnya Adalah Gegar Budaya Atau Culture Shock Culture Shock Ini Lumayan Saya Banyak Temui Terutama Di Daerah Eropa Timur Dimana Orang Asianya Itu Lebih Sedikit Daripada Orang Putih Atau Kaukasian Ini Berhubungan Dengan Ras Saya Bahkan Waktu Itu Sempat Ada Di Saya Sempat Ada Di Fase Saya Dilarang Kemana-mana Pada Independence Day Mereka Jadi Waktu Itu Bulan Oktober Mereka Independence Day Mereka Hari Kemerdekaan Polandia Dan Saya Diberitahu Oleh Orang KBRI Diberitahu Oleh Mahasiswa Saya Para Pemelajar Mereka Sangking Dengan Saya Mereka Maksud Bahwa Saya Tidak Kemana-mana Saya Hanya Di Asrama Saja Kenapa Karena Di Sana Orangnya Terlalu Nasionalis Jadi Sangking Nasionalisnya Ketika Mereka Melihat Ada Orang Asing Yang Berbeda Rasnya Itu Kita Kita Bisa Kena Pemukulan Di Pinggir Jalan Bahkan Saya Pernah Ketika Saya Naik Bus Mau Ajar Itu Ada Satu Orang Sedang Minum Vodka Mungkin Di Bus Di Sana Dan Dia Ngomong Sama Saya Dengan Nada Marah Untungnya Saya Nggak Ngerti Bahasa Polandia Jadi Saya Nggak Tersinggung Kalau Saya Ngerti Mungkin Saya Tersinggung Akhirnya Dia Menunjukkan Sama Saya Menunjuk Saya Tapi Alhamdulillah Waktu itu Ada yang Membela Dan Menyuruh Orang Itu Untuk Turun Dari Bus Jadi Yaudah Saat Itu Dan Saya Ceritakan Sama Teman-teman Saya Sesama Orang Indonesia Di Sana Memang Ada Yang Sampai Lepas Jilbab Karena Mereka Suka Jilbabnya Dilemparin Nuda Dilemparin Minuman Alkohol Begitu Karena Beberapa Orang sana Juga Main Fas Terhadap Yang Tidak Satu Ras Makanya Saya Orang Indonesia Ini Budayanya Ramah-ramah Sama Orang Asing Jadi Tidak Pernah Ada Masalah Seperti Itu Jadi Pentingnya Kita Bertanya Sama Teman-teman Memiliki Channel Pertemanan Di Luar Negeri Sesama Orang Indonesia Kemudian Tempat Ibadah Kebetulan Di Polandia Rata-rata Mayoritas Katolik Jadi Masjid Itu Di sana Kalau tidak Salah Yang saya Tahu Masjid Besar Itu Cuma Ada Dua Di Warsawa Kalau Di Kota Lain Saya Kurang Tahu Tapi Di Warsawa Itu Masjid Besar Cuma Ada Dua Carilah Tempat Ibadah Memang Yang Terdekat Dengan Asrama Waktu Itu Sepulang Saya Dari Polandia Saya Sempat Takut Juga Ada Penembahan Di Christchurch New Zealand Waktu itu Kondisinya Sama Dengan Masjid Yang Ada Di Sana Makanya Saya Waktu itu Agak Takut Takut Ke Masjid Saya Masjid Akhirnya Ketika Sholat Jumat Jadi Tidak Bisa Lima Waktu Kecuali Saya Pas Berjalan Urusan Masjid Saya Bisa Sholat Kalau Tidak Saya Hanya Menyebatkan Untuk Sholat Jumat Saja Di Sosialisasi Ini Ketika Kita Di Sana Selain Dari KBRI Saya Dibantu Teman Teman PPI Polandia Terutama Waktu Saya Mencari Rice Tuker Lumayan Saya Waktu itu Mencari Rice Tuker Seina Ini Juga Pentingnya Kita Tahu Cara Memasak Nasi Saya Waktu itu Tidak Tahu Kalau Ternyata Memasak Nasi Di Sana Ada Sistem Yang Nasinya Dimasuk Ke Plastik Plastik Direbus Jadi Bisa Jadi Nasi Nanti Seperti Masihnya Tidak Menyatu Nah Itu Saya Akhirnya Sempat Terbeli Rice Tuker Kecil Lumayan Menyesal Karena Akhirnya Saya Bawa pulang Juga Rice Tukernya Saya Akhirnya Memberikan Sama Teman-teman PPI Di Sana Kemudian Makanan Indonesia Dan Polandia Ini Lumayan Ironis Ketika Saya Mau Makanan Indonesia Yang Ada Di Sana Harganya Luar Biasa Melambung Tinggi Tapi Ketika Saya Ingin Makan Makanan Polandia Itu Murah Murah Harga 16.000 Saya Bisa Makan Sekali Makan Semurah Itu Makanan Di Sana Ada Juga Memang Yang Mahal Tapi Yang Lumayan Murah Tapi Kita Harus Untuk Yang Muslim Harus Melihat Dari Sisi Kehalalan Karena Polandia Waktu Itu Mayoritas Mereka Negara Konservatif Seperti Kita Bedanya Mayoritas Muslim Disana Mayoritas Katolik Jadi Bahkan Paus Sebelum Benek Biktus Itu Ternyata Orang Polandia Saya Baru Tahu Bahwa Ada Paus Dari Polandia Jadi Saking Mereka Sangat Konservatif Dengan Negaranya Makanan Indonesia Saya Alhamdulillah Banyak Makanan Dari Bumbu Dari Indonesia Bumbu Rendang Itu Akhirnya Saya Bagi-bagi Ke Teman-teman Sesama Murid Bahkan Saya Sempat Diundang Di Rumah Mereka Untuk Masak Rendang Saya Bawa Bumbu Tempe Goreng Bumbu Rendang Saya Masak Rendang Di rumah Mereka Kemudian Saya Masak Nasi Di rumah Mereka 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 Senang Sekali Dengan Makanan Indonesia Luar Biasa Banyak Bumbunya Padahal Itu Bumbu Instant Indal Food Saya Bawa Jadi Bukan Bumbu Yang Saya Beli Khusus Di sana Saya Bawa Bumbu Instant Indal Food Kemudian Kultur Kelas Pemlajar Eropa Timur Ternyata Para Mahasiswa Mahasiswi Di sana Kurang lebih Sama Seperti Kita Hobinya Terlambat Jadi Tidak On Time Mereka Dan Banyak Yang Nyontek Juga Ini Perlu Kita Perhatikan Ketika Kita Mengajar Di sana Ternyata Ada Berkesempatan Kepolandia Diperhatikan Bahwa Mahasiswa Mahasiswi Dari Eropa Timur Tidak Tidak Ada Bedanya Dengan Kita Ada Yang Suka Terlambat Ada Yang Suka Menyontek Ada Yang Pernah Saya Kasih C Waktu Itu Akhirnya Karena Dia Suka Terlambat Dan Suka Menyontek Dia Tidak Menghargai Kelas Tidak Hanya Saya Tapi Teman-temannya Juga Tidak Dihargai Akhirnya Terpaksa Saya Kasih C Oke Selanjutnya Kegiatan Di sana Selama Mengajar Di Kolandia Ini Saya Kemarin Mendaftar Sama Bipa Ditanya Seni Apa Yang Saya Bisa Bawa Saya Sama Seperti Kak Yuslimar Seni kuliner Bisa Memasak Saja Jadi Tidak Bisa Membawakan Menari Atau Menyanyi Untungnya Saya Dibantu Sama Teman-teman Di KBRI Nah Ini Makanya Ketika Kita Sangat Bersahabat Erat Dengan Teman-teman KBRI Mereka Akhirnya Menghandle Kelas Seni Jadi Kadang-kadang Saya Mengajak Teman-teman Yang ada Di Mahasiswa Mahasiswi Yang ada Di Polandia Untuk Masuk Ke ruang Gamelan Jadi Di KBRI Polandia Ada ruang Khususus Yang Isinya Gamelan Mereka Diajarkan Adalah Orang Polandia Asli Jadi Bahasanya Mereka Nyambu Saya Di saat Itu Saya Nggak Ngerti Bahasa Polandia Jadi Saya Cuma Bisa Duduk Dan Mendengarkan Apa Yang Disampaikan Jadi Saya Sangat Terbantu Ketika Saya Seni Saya Bisa Membawa Mereka Ke ruang Gamelan Itu Ide Dari Pak Peter Gonta Dia Berpesan Bahwa Tidak Hanya Mengajarkan Bahasa Tapi Juga Tolong Diajak Untuk Ke ruang Gamelan Nanti Bisa Dibantu Oleh Staff KBRI Untuk Bisa Mengoperasikan Gamelan Tersebut Kegiatan Saya Selanjutnya Adalah Membangun Relasi Nah Ini Ketika Saya Di Kolejensivitas Saya Sampat Membangun MOU Sampai Sekarang Kayaknya Sekarang Sudah 2022 Habis Masa Berlaku MOU Mungkin Nanti Saya Bisa Perpanjang Saya Sampat Bikin MOU Dengan Kolejensivitas Jadi Antara Politek Yang Beri Balik Bapak Dengan Kolejensivitas Alhamdulillah Sudah Terjalin MOU Kemudian Saya Juga Memberikan Souvenir Kepada Universitas Warsawa Dan Ini Adalah Duta Besar Berkuasa Penuh Untuk Indonesia Bapak Peter Bonta Saat Itu Mungkin Banyak Yang Sudah Kenal Karena Beliau Juga Publik Figur Saya Sangat Sangat Beruntung Waktu itu Bisa Bertemu Dengan Publik Figur Kita Kemudian Ini Juga Saya Sangat Teman Dengan Teman Dari Para Melajar BIPA Ini Mungkin Kak Yusnimar Ingat Ini Ada Mbak Agnieszka Yang Sekarang Jadi Muridnya Kak Yusnimar Di Online Di Daring BIPA Daring Dari Yusnimar Nah Ini Saya Sempat Jadi Teman Nongkrong Waktu Itu Jadi Dia Bukan Bukan Murid Saya Tapi Ketika Saya Ada Acara Di Luar Seperti Ini Di Cafe Bertemu Dengan Orang Lain Dia Sangat Antusias Dengan Temu Dan Belajar Bahasa Indonesia Dengan Yang Lain Ini Teman Teman Juga Melajar Di KBRI Nah Ini Ada Satu Orang Malaysia BIPA Padahal Bahasa Kita Kurang Lebih Sama Jadi Otomatis Nilai Dia Paling Tinggi Di Antara Teman Teman Yang Lain Karena Semudah Itu Ternyata Alasannya Adalah Dia Pengen Dapat Nilai A Untuk Mata Kuliah Supaya Nilainya Tidak Rusak Jadi Dia Pengen Mengambil Mata Kuliah Bahasa Indonesia Agar Nilainya Tetap Terjaga A Dan Akhirnya Saya Berteman Sampai Saya Pulang Ke Indonesia Dia Mengantarkan Satu-satunya Burit Yang Mengantar Saya Ke Bandara Ini Satu Orang Ini Dari Malaysia Luar Biasa Dia Sangat Banyak Mengajak Saya Jalan Di Sana Karena Bahasa Kita Cocok Dengan Bangsa Malaysia Saya Banyak Bertanya Sama Dia Kita Tidak Hanya Berteman Dengan Teman Taman di KBRI Karena Kalau Di KBRI Mungkin Teman Taman di KBRI Sibuk Dengan KBRI Ketika Malam Saya Akhirnya Jalan Dengan Teman Teman Murid Murid Saya Banyak Yang Mengundang Saya Ke Rumah Untuk Masak Ada Yang Waktu Pas Saya Diundang Christmas Dinner Tapi Mereka Tahu Betul Kalau Saya Muslim Dan Mereka Tidak Menyajikan Alkohol Dan Tidak Menyajikan Makanan Yang Non Halal Oke Dengan Teman Dengan Mereka Saya Paham Betul Budaya Yang Ada Di Polanya Seperti Apa Jadi Kurang Lebih Sama Seperti Kita Murid Murid Ini Juga Introvert Saya Pernah Mengajarkan Mereka Di Balon Kuada Lima Tidak Ada Yang Menyanyi Akhirnya Kelas Itu Diam Saya Ajak Ayo Menyanyi Gak Ada Yang Menyanyi Bapak Saja Jadi Akhirnya Saya Menyanyi Balon Kuada Lima Sendirian Di Depan Kelas Ternyata Mereka Se-introvert Akhirnya Saya Tidak Lagi Mengajar Untuk Mengajarkan Mereka Menyanyi Karena Saya Tahu Budaya Mereka Mereka Ternyata Introvert Mereka Tidak Mau Show Off Di Depan Kelas Bahkan Ketika Saya Direkam Mereka Tidak Mau Direkam Wajah Jadi Cuma Saya Yang Direkam Bersama Patan Tulis Mereka Tidak Mau Direkam Wajah Dapatkan Ketika Luar Negeri Selama Di Eropa Saya Alhamdulillah Sempat Meninjakan Kaki Di Berbagai Negara Tidak Hanya Polandia Kalau Polandia Dari Utara Sampai Selatan Saya Sempat Datangin Kemudian Saya Di Ceko Ini Ada Astrologi Yang Terkenal Di Ceko Saya Sempat Mengunjungi Keluarga Saya Di Belanda Kemudian Ada Tetangga Saya Yang Menikah Dengan Orang Banda Jadi Datang Di Libur Christmas Karena Libur Natal Di sana Lumayan Panjang Dulu Kita Nggak Nampak Jadi Ya Sudah Saya Pergi Keluar Polandia Dan Akhirnya Katanya Orang Kalau Nggak Ke Paris Katanya Nggak Ke Eropa Ya Sudah Saya Diracuni Oleh Teman Saya Saya Nekat Saya Nekat Paris Dengan Kondisi Mereka Tidak Bisa Berbas Orang Paris Tapi Alhamdulillah Saya Surveih Bisa Kepulang Dan Kembali Lagi Ke Polandia Ini Hasil Yang Saya Dapat Setelah Pulang Ke Tanah Air Dua Mahasiswa Dan Mahasiswi Saya Ini Berhasil Datang Ke Balikpapan Bahkan Saya Sempat Mengajarkan Materi Tentang Wisata Gerawan Saya Belum Pernah Gerawan Mereka Akhirnya Tertarik Gara-gara Saya Menjelasin Tentang Gerawan Mereka Tertarik Untuk Datang Gerawan Makanya Saya Heran Saya Belum Perang Gerawan Tapi Mereka Nau Gerawan Lumayan Unik Karena Akhirnya Mereka Datang Satu Minggu Mereka Gerawan Satu Bulan Satu Bulan Di Balikpapan Satu Minggu Jadi Karena Di Balikpapan Saya Ajak Saja Kampus Politeknik Mengambil Foto Bersama Dan Saya Kenalkan Dengan Teman Walaupun Waktu Itu Mereka Pake Celana Pendek Tapi Tidak Apa Karena Bukan Acara Resmi Jadi Saya Bawa Saja Nah Ada Lagi Satu Mbak Ola Ini Dia Setelah Saya Ngajar Bahasa Indonesia Dia Langsung Pergi Ke Yogyakarta Selama 7 Bulan 7 Bulan Dia Di Yogyakarta Cuma Untuk Belajar Jam Jadi Memang Tujuannya Belajar Bahasa Indonesia Itu Untuk Bisa Datang Ke Yogyakarta Agar Tidak Roaming Bahasa Kita Jadi Bagaimana Cara Membuat Jamu Dan Alhamdulillah Dia Sekarang Bersama Temannya Di Polandia Sam Jamu Dan Laku Banget Di Polandia Karena Bumbu Bumbu Itu Lumayan Populer Di Polandia Saya Juga Jadinya Alasan Kenapa Penjajah Indonesia Dengan Rempah Ternyata Sepopuler Itu Jamu Di Polandia Jadi Lumayan Sukses Dia Pengusaha Jamu Di Polandia Mbak Ola Setelah Itu Saya Masih Bergiat Di Bidang Kebipaan Kemarin Saya Sempat Ikut Lagi Penyusulan Rancangan Bahan Ajar Bipa Kekinian Dari Blombank Ini Pengajar Dari Blombank Ibu Niknik Dan Mas Randy Luar Biasa Penyampaiannya Dan Ternyata Selama Era Digital Ini Pentingnya Kita Melek Teknologi Sampai Sekarang Saya Masih Aktif Di Kebipaan Sekali-sekali Tidak Full Mungkin Nanti Bisa Berbagi Di sesi Berikutnya Tentang Pengajaran Pemanfaatan Boleh Saya Berikan Informasinya Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Banyak Terima Kasih Mungkin Ada Diskusi Mau Ada Pertanyaan Silahkan Baik Terima Kasih Banyak Pak Gafur Sudah Panjang Memaparkan Dari Pengalaman Pengajarannya Di Pulandia Kemudian Juga Pemahaman Lintas Budaya Ini Sangat Penting Walaupun Ternyata Sama-sama Di Eropa Timur Beberapa Yang Saya Simak Tadi Ternyata Kita Mempunyai Perbedaan Kalau Saya Bulgaria Pak Gafur Di Polandia Ternyata Karakter Mereka Agak Berbeda Saya Pernah Mendengar Cerita Teman Saya Salah Satu Diplomat KBRI Sofia Dia Sebenarnya Pernah Tinggal Di Polandia Dan Sempat Terjadi Insiden Waktu itu Kalau kita Bilang Insiden Jadi Dia Jalan-jalan Sama Suaminya Ke Polandia Karena Dulu Pernah Bertugas Di Sana Kalau Pegawai Kemlu Ada Penempatan Magang Langsung Ke KBRI Di Luar Negeri Beruntungnya Apa Dia Malah Bisa Sedikit Bahasa Polish Bahasa Bahasa Polandia Itu Bisa Jadi Ternyata Benar Saya Dengar Cerita Pak Gafur Yang Lama Di Sana Tadi Ternyata Memang Mereka Itu Banyak Yang Agak Rasis Memang Tidak Semua Tapi Banyak Yang Seperti Itu Akhirnya Teman Saya Sempat Di Ejek Karena Waktu Saya Di Sana Itu Kan Lagi Hot Teroris Bom Di Sini Sampai Yang Di Inggris Tahun 2016 Bunda Beberapa Kali Ke Turki Gara Ada Bom Juga Waktu Itu Lagi Hot Akhirnya Dia Dimaki Kamu Muslim Ngapain Kesini Merusak Negara Kami Dia Marah Akhirnya Dia Buat Perhitungan Dia Ngomong Dalam Bahasa Polis Sampai Kaget Dia Apa Namanya Bisa Bahasa Polis Gitu Kan Jadi Akhirnya Dia Jelaskan Karena Dia Orangnya Memang Tegas Jadi Dia Coba Jelaskan Kenapa Kamu Berpikir Semua Orang Islam Teroris Saya Ini Berasal Dari Keluarga Campuran Katolik Islam Dia Belang Kebetulan Dia Memang Dari Itu Jadi Dia Jelaskan Kami Hidupnya Biasa Biasa Damai Damai Di Indonesia Siapa Yang Merusak Negara Kamu Dia Belang Gitu Kan Akhirnya Dia Tidak Tau Lagi Gimana Akhirnya Nyerah Si Orang Polandia Nyerah Dia Clearkan Apa Maksud Kami Merusak Belum Tentu Teroris Itu Siap Semua Orang Islam Teroris Dan Belum Tentu Juga Yang Diblame Teroris Itu Bahwa Orang Islam Akhirnya Dia Terdiam Tidak Bisa Berkata Apa Apalagi Yang Saya Tangkap Dari Sharing Pak Gafur Juga Pentingnya Ketika Kita Bertugas Mungkin Dapat Negara Seperti Itu Kita Tidak Perlu Takut Tapi Yang Penting Apa Menjalin Komunikasi Terutama Dengan Staff KBRI Di Sana Mereka Pasti Akan Menyampaikan Apa Yang Perlu Kita Pertimbangkan Ketika Berada Di Sana Apa Yang Perlu Kita Perhatikan Yang Dose And Dose Penting Sekali Komunikasi Itu Untuk Membuat Kita Lebih Nyaman Hidup Di Sana Ternyata Polandia Juga Agak Berbeda Sedikit Dengan Bulgaria Tadi Yang Introvert Memang Ada Di Kelas Saya Ada Yang Agak Introvert Tapi Tidak Separah Itu Mereka Kita Pertama Jadi Beberapa Malu-malu Tapi Belakangan Happy Walaupun Tidak Semua Satu Yang Saya Alami Dengan Yang Dari Cerita Pak Gafur Tadi Saya Berharap Teman-teman Agak Menganalisa Tadi Ketika Bagaimana Mahasiswa Di Kelas Karena Kita Kalau Berinteraksi Dengan Mahasiswa Di Kelas Tidak Bisa Mengimbangi Itu Malah Menjadi Stress Berat Buat Kita Kita Harus Ikuti Alur Itu Yang Memang Saya Sendiri Juga Di Awal Mikir Yang Saya Dapat Di Sana Beberapa Mahasiswa Dan Rata-rata Tidak Semua Kalau Misalnya Ada Hal Yang Dia Tidak Suka Dia Dia Langsung Bilang Walaupun Kayak Nyeletuk Nyeletuk Ternyata Juga Teman Di KBRI Yang Sudah Sempat Mengajar Menganggap Dalam Tanda Kutip Kurang Sopan Mungkin Kita Harus Bisa Mengimbangi Sebagai Dosen Di Mungkin Itu Yang Bisa Saya Garis Bawahi Tadi Dari Pemahaman Lintas Budaya Karena Yang Paling Penting Adalah Kita Tahu Dulu Bahwa Disini Itu Begini Jadi Kita Tidak Boleh Melakukan Ini Kita Tidak Boleh Melakukan Itu Apa Semestinya Oke Baik Teman-teman Mungkin Ada Yang Ingin Ditanyakan Ke Pak Gafur Setelah Pemaharan Yang Saya Persilahkan Ada Bu Silvi Bu Elida Bu Nur Fadillah Bu Isman Nier Udah Keluar Ini Kayaknya Boleh Saya Tanya Selamat Sore Teman-teman Assalamualaikum Ini Karena Mau Udah Azan Jadi Kita Cepat Cepat Pak Gafur Sharing Pengalamannya Bikin Kita Geles Ini Pak Ingin Gimana Usia Saya Yang Udah Tidak Mudah Lagi Mungkin Tapi Mungkin Semangat Jadi Penasaran Sedikit Waktu Bapak Mengajar Ke Anak-anak Itu Kan Belum Bisa Bahasa Polandia Jadi Komunikasinya Di Kelas Gimana Pak Bahasa Apa Karena Tadi Tadi Saya Dengar Mereka Itu Kan Bisa Bahasa Inggris Jadi Saya Bisa Merasakan Gimana Dalam Posisi Kita Bisa Berbahasa Yang Kita Tuju Itu Stres Banget Karena Saya Punya Pengalaman Kayak Gitu Waktu Saya Ngajar Di Kampus Tuan-anak Jepang Tidak Bisa Bahasa Indonesia Bisa Bahasa Inggris Mungkin Bagaimana Cara Menghadapi Atau Mengatasi Masalah Gitu Bisa Oke Ibu Silvi Yang Pertama Mungkin Kalau Kita Tidak Bisa Bahasanya Kita Bisa Menggunakan Media Gambar Jadi Media Gambar Itu Sangat Bisa Untuk Jadi Media Ajar Kita Jadi Kita Bisa Bahasa Polandia Mereka Juga Tidak Bisa Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Media Gambar Penyelamat Tapi Kebetulan Saya Mengajar Mereka Bisa Bahasa Inggris Hanya Saja Terbatas Jadi Mereka Pernah Sekali Kompen Sama Saya Terlalu Cepat Ngomong Dalam Bahasa Inggris Bila Mereka Jadi Saya Siasat Dengan Gambar Dan Berbicara Dengan Lambat Lambat Sekali Terima Di Kelas A 2 Itu Yang Level Dasar Harus Lampat Sekali Dan Akhirnya Selesai Empat Bulan Mereka Konsisten Untuk Menikuti Kelas BIPA Dan Bisa Tidaknya Perkenalan Bisa Memesan Makanan Di Restoran Bisa Berbagai Percakapan Seperti Jadi Gambar Gambar Yang Bisa Bisa Gambar Gambar Makanan Pasti Onde Onde Nasi Goreng Itu Saya Perkenalkan Gambar Gambar Yang Banyak Memang Preparation Satu Minggu Sebelum Ngajar Saya Sudah Banyak Download Gambar Gambar Untuk Saya Bisa Ajarkan Ke Teman Teman Intinya Yang Pertama Persiapan Yang Kedua Gambar Baru Yang Berbicara Pelan-pelan Saja Karena Mereka Bila Saya Kita Tidak Terlalu Cepat Saya Harus Mentranslate Dulu Ke Bahasa Inggris Baru Ke Bahasa Polandia Jadi Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Inggris Ke Polandia Begitu Sebaliknya Dari Bahasa Polandia Ketika Saya Mau Ngomong Saya Harus Terlalu Dari Bahasa Polandia Ke Inggris Baru Bahasa Indonesia Jadi Jadi Mereka Butuh Waktu Untuk Mentranslate Di Kepala Mereka Jadi Kita Kasih Waktu Sebanyak Mungkin Saya Waktu Ngajarnya Satu Setengah Jam Untuk Satu Topik Terlalu Banyak Juga Yang penting Mereka Tahu Tentang Pengenalan Makanan Waktu Itu Tentang Keluarga Apapun Perlu Dikonfirmasi Bahwa Mereka Itu Paham Gak Jangan Kita Udah Terlalu Jauh Tapi Mereka Gak Dapat Apa-apa Di awal Seperti Itu Tapi Untungnya Mereka Berani Untuk Ngomong Terlalu Cepat Akhirnya Saya Harus Klarifikasi Lagi Setiap Setiap Sebab Saya Evaluasi Mereka Paham Atau Tidak Saya Selalu Confirm Pak Gavur Saya Juga Sempat Dikritik Agak Cepat Akhirnya Saya Lebih Lambat Agak Cepat Dan Perbanyak Gambar Video Gambar Video Mereka Senang Iya Benar Sekali Persiapan Itu Sangat Penting Apalagi Kan Kita Masih Baru Di Bahasa Inggris Mungkin Bahasa Kedua Kita Kita Udah Lama Sekali Mengajar Mungkin Kita Agak Sedikit Mengabaikan Udah Bisa Paling Jadi Kalau Ini Memang Karena Baru Kita Masih Butuh Persiapan Yang Agak Panjang Sehingga Di Kelas Itu Lebih Siap Kalau Bisa Memang Satu Minggu Sebelumnya Kita Benar-benar Melakukan Research Untuk Pengajaran Kita Minggu Depannya Begitu Bu Silvi Terima Kasih Pak Kapur Mungkin Teman-teman Yang Lain Ya Bu Nurul Fadillah Ada yang mau ditanyakan Untuk memperkaya diskusi Silahkan Halo Bu Nurul Fadillah Lagi sibuk Kayaknya juga Enggak denger Bu Erlida Ada Yang mau ditanyakan Bu Karena Bu Bu Durul Fadillah Ini saya Lihat Mikrofonnya Aktif Ya Oke Baik Mungkin Jaringan Ya Teman-teman Nah Sebelum Kita Tutup Mungkin Kalau ada Nanti Pertanyaan Satu Dua Pertanyaan Lagi Silahkan Karena Waktu Kita Juga Jam Empat Jadi Saya Dan Pak Gafur Juga Berencana Memang Untuk Menghadirkan Teman-teman Dari Apa Namanya Alumni Pengajar Luar Negeri Dari Negara-negara Yang Berbeda Sehingga Bisa Memperkaya Pengalaman Kita Karena Kita Nggak Tahu Nanti Akan Ditugaskan Dimana Walaupun Di seleksi Kita Diminta Memilih Negara Mana Nah Kalau Ternyata Mungkin Banyak Yang Memilih Negara Itu kan Harus Digilir Jadi Kita Harus Bersedia Ditempatkan Dimana Saja Nah Juga Kita Berencana Mengundang Teman-teman Dari Alumni Pengajar Yang Diselenggarakan Oleh Program Yang Diselenggarakan Oleh Badan Bahasa Untuk Memberikan Informasi Bagaimana Seleksi Dari Badan Bahasa Sendiri Apa Yang Perlu Kita Persiapkan Apa Yang Dilihat Mungkin Bisa Menjadi Informasi Untuk Persiapan Teman-teman Nanti Melamar Di Tahun 2022 Ya mudah-mudahan Kita bisa Menjangkau Teman-teman itu Dan Kita berharap Mereka bersedia Sharing di kita Walaupun Hanya Satu jam Baik Yang Yang lain Mungkin Bu Erlida Masih Ada Bu Erlida Halo Bu Erlida Masih On Oke Baik Ya Teman-teman Mungkin Untuk Di Part Talk Ini Kita Akan Buat Kedepannya Dua Minggu Sekali Ini Karena Kemarin Pertama Jadi Kita Buat Seminggu Sekali Jadi Tidak Terlalu Dekat Juga Waktunya Mungkin Kita Akan Buat Kedepan Dua Minggu Sekali Saya Akan Tetap Infokan Di Group Harap 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 Teman-teman Tetap Bisa Selalu Ikut Kalaupun Ada Kendala Kami Akan Upload Di Youtube Silahkan Diikuti Sehingga Tidak Ada Informasi Yang Tertinggal Baik Terima kasih Hari ini Sudah Bergabung Kita Sudah Mendengar Pengalaman Yang Sangat Berharga Dari Pak Gafur Dari Persiapan Keberangkatan Sampai Bagaimana Beradaptasi Di Sana Baik Itu Di Kelas Maupun Di Lingkungan Sosial Di Lingkungan Kita Tempat Kita Tinggal Terima kasih Banyak Pak Gafur Sudah Bersedia Sharing Di Sini Mudah Mudahan Kita Semua Mendapatkan Manfaat Dari Sesi Hari Ini Terima Kasih Bu Erlida Bu Silvi Bu Nurul Fadillah Tadi Ada Bu Ismaniyar Yang Sudah Bergabung Mudah Mudah Bisa Berikan Manfaat Terima Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Makasih Bu Yus Makasih Banyak Ya